Seorang perempuan pekerja seks komersial atau PSK tewas dibunduh oleh pelangkannya sendiri di sebuah kamar ekslokalisasi Paleman di Sasi Daharja, Kecamatan Suradadi, Tegal, Jawa Tengah pada Senin 24 Januari 2022, sekira pukul 1.15 waktu Indonesia Barat dini hari. Pelaku kesal diminta korban untuk berhenti berhubungan badan, padahal dirinya belum merasa puas. Dikutip dari Tribun Pantura.com pada Kamis 27 Januari 2022, Wakapol Res, Tegal, Kompol Didi Dewantoro memberikan penjelasan. Korban bernama Sulastri alias Lusi, 19 tahun, warga Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan pelaku pembunuhan bernama Royinaldi Adepradana, 21 tahun, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan teman kencan sesaat korban. Didi menerangkan peristiwa bermula saat korban bersama pelaku masuk ke dalam kamar pada Minggu 23 Januari 2022, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun beberapa jam kemudian, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat, salah seorang penjaga rumah merasa curiga karena korban dan pelaku tak kunjung keluar pada Senin 24 Januari 2022. Kemudian seorang penjaga rumah berinisiatif menggedorkan pintu kamar. Namun tak ada tanggapan sama sekali dari keduanya. 15 menit kemudian, penjaga rumah kembali menggedorkan pintu kamar tetapi tetap tidak ada respons. Sehingga pintu rumah didobrak secara paksa. Penjaga rumah menemukan korban terbaring di kasur dalam keadaan tanpa busana. Penjaga rumah yang diketahui bernama Waluyo ini menemukan korban dalam keadaan terbaring lemas tak berdaya. Bagian wajah dan leher terdapat luka lebam. Korban sempat dibawa ke RSUD Suradadi menggunakan sepeda motor. Tapi setibanya di rumah sakit, Lucy sudah meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut, Waluyo dan salah seorang teman korban langsung melaporkan kejadian ke Polsek Suradadi untuk ditindak. Hingga pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku mengaku tega melakukan aksi tersebut karena terpancing emosi. Korban meminta untuk cepat selesai padahal ia belum puas. Korban meminta cepat selesai karena ada tamu lain yang sudah menunggu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga disangkakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Jadi untuk motif karena tersangka ini sebetulnya emosi karena pada saat kejadian dia belum merasa puas dengan si korban ini. Dan si korban menurut keterangan pemeriksaan tersangka meminta cepat selesai tapi belum puas sehingga dilakukan kekerasan berhadap korban. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tidibu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!